Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 32. Lomo Tianmo sambil mengerutkan kening. Tio Chieh Yong betul-betul merupakan duri dalam metuk kita. Kalau kita tidak membunuhnya, dia pasti akan merintangi tujuan kita, hahaha Temu tertawa gelap. Kita tidak perlu khawatir, sebab jantung hatinya telah berada di tangan kita. Kalau dia berani macam-macam, kita bunuh saja jantung hatinya itu. Guru sebelum gadis itu dibunuh, berikan saja dulu kepadaku, biar aku bersenang-senang dengannya ujar salah seorang pemuda yang berdiri di samping Temu. Engkau jangan cuma memikirkan itu, cobalah giat melatih ilmu-ilmu yang kami turunkan kepada Musa Huteng Hai Lomo. Ya, guru, pemuda itu mengangguk. Siapa pemuda itu? Dia ternyata Liu Xiaokun. Ketika kepandainya dimusnahkan Tio Chieh Yong, setengah tahun kemudian ayahnya meninggal. Kebetulan pada waktu itu muncul seorang tokoh tua dari golongan hitam di kota Anwiye, yaitu Ang Bin Satsin, Al Gojomu Kamerah. Liu Xiaokun mengundangnya ke rumah. Undangan itu sangat mengembirakan Ang Bin Satsin, yang lalu tinggal di situ dengan hidup senang, bahkan menerima Liu Xiaokun sebagai murid. Setiap malam tokoh tua golongan hitam itu menyalurkan lewekangnya ke tubuh pemuda itu, agar urat yang putus pemuda itu tersambung kembali. Memang di luar dugaan, ternyata Ang Bin Satsin adalah kawan Bu Ling Satsin. Oleh karena itu, ia pun bergabung dengan Bu Ling Sammo. Akhirnya Liu Xiaokun juga diterima sebagai murid, dan sejak itu Bu Ling Sammo mengajar Liu Xiaokun hianbun kuigoan keng kahi, maka urat Liu Xiaokun yang putus itu tersambung kembali. Bu Ling Sammo juga menurunkan ilmu-ilmu tingkat tinggi kepadanya. Setelah itu, Liu Xiaokun pergi membunuh Lim Hebeng, suami Tan Licu. Tan Kok Yau bentak Teng Hai Lomo. Sekarang engkau boleh kembali ke tempatmu terima kasih. Ketua Tan Kok Yau segera meninggalkan ruang itu sambil menarik nafas lega. Pada saat bersamaan, muncul Li Qiathou kepala regu bendera kuning. Ia memberi hormat dan melapor. Lapor kepada ketua, Lam Kiong Biye Liong, Toan Pik Lian, Toan Wie Kie dan Gou Sian yang telah memasuki Tiong Goan, Teng Hai Lomo mengerutkan kening, lalu memandang Tian Mo dan Temo. Bagaimana menurut kalian, kita harus mengambil tindakan apa tangkap mereka sahut Tian Mo dan Temo serentak? MGM Teng Hai Lomo menggut-manggut, lalu memberi perintah kepada Li Qiathou. Kalian harus dapat menangkap mereka ketua Li Qiathou menundukan kepala. Kepandaian mereka masih di atas kami, Ang Bin Satsin, engkau dan Liu Xiaokun menyertai mereka untuk menangkap orang-orang itu ujar Teng Hai Lomo. Gunakan bom asap beracun agar mereka pingsan, jadi tidak perlu membuang-buang waktu ya, sahut Ang Bin Satsin sambil memberi hormat. Lalu mengajak Liu Xiaokun setelah mereka berangkat, Teng Hai Lomo tertawa terbahak-bahak. Ha 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 setelah kita menangkap mereka, barulah cari akal untuk menghadapi Tio Chiehiong Lomo ujar Tian Mo. Bukankah lebih baik kita langsung menghadapinya? Kalau kita langsung menghadapinya, kita akan rugi, sahut Ang Hai Lomo memberitahukan. Sebab kepandaiannya sudah begitu tinggi, maka seandainya kita dapat mengalahkannya, diri kita pun tidak akan terluput dari luka, benar, Temo manggut-manggut. Maka kita harus menghadapinya dengan akal, apa akal kita tanya Tian Mo. Nanti kita pikirkan bersama. Ha 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 Teng Hai Lomo tertawa gelap. Di saat bersamaan muncul pula Kwe Tiong Seng, kepala regu bendera hijau. Lapor kepada ketua Kwe Tiong Seng memberi hormat. Ada lima ninja dari Jepang ingin bertemu ketua. Ninja dari Jepang Teng Hai Lomo mengerutkan kening. Mau apa ninja-ninja itu datang di Tionggoan Lomo? Engkau tahu tentang ninja itu? Tanya Tian Mo. Tahu, Teng Hai Lomo memberitahukan. Ninja tergolong aliran sesat di Jepang, namun mereka berkepandaian tinggi dan memiliki semacam ilmu yang istimewa, ilmu istimewa yang bagaimana tanya Temo tertarik. Ninja-ninja itu dapat menelusup ke dalam tanah, bahkan juga bisa menghilang dalam waktu sekejap, jawab Teng Hai Lomo. Tapi sungguh mengherankan, kenapa mereka muncul di Tionggoan dan ingin bertemu kita bagaimana kalau kita suruh mereka menghadap kita tanya Tian Mo. Teng Hai Lomo menggut-manggut dan memberi perintah kepada Kwe Tiong Seng. Undang mereka masuk ya, ketua, Kwe Tiong Seng memberi hormat. Lalu berjalan keluar sesaat kemudian ia sudah kembali bersama lima orang berpakaian hitam dan memakai tutup kepala yang juga berwarna hitam. Kami lima ninja dari Jepang memberi hormat pada ketua Butek Pei ucap kelima ninja itu serentak. Kami terima hormat kalian, sahut Teng Hai Lomo. Terima kasih ucap mereka berlima. Buka kain penutup kepala kalian, ujar Tian Mo. Maaf sahut salah seorang dari mereka. Kami kemari ingin bergabung, maka kami akan membuka kain penutup kepala kami setelah kami diterima. Bulim Seng Mo saling memandang, kemudian mereka bertiga manggut-manggut. Baik, ujar Teng Hai Lomo. Kalian kami terima, terima kasih ucap kelima ninja itu. Lalu masing-masing membuka kain penutup kepalanya. Ternyata kelima ninja itu masih muda. Bulim Seng Mo menatap mereka dengan tajam sekali. Kenapa kalian mau bergabung dengan kami? Tanya Tian Mo. Sebab aliran kami di Jepang telah terdesak maka guru kami menyuruh kami berangkat ke Tionggoan, salah seorang ninja memberitahukan. Kenapa guru kalian tidak datang bersama kalian? Tanya Tian Mo. Guru kami sedang berupaya menghindari seorang pendekar tua di Jepang. Mungkin guru kami akan memperdalam ilmunya di suatu tempat. Karena itu, kami segera berangkat ke Tionggoan, jawab salah seorang ninja. Kera bagaimana kalian tahu tentang Bu Teg Pei? Tanya Teng Hai Lomo. Kami berlima bertemu Kwe Tiong Seng. Dia menanyakan asal-usul kami. Kami berterus terang, dia mengajak kami bergabung dengan Bu Teg Pei. Kami tertarik, maka dia bawa kami kemari. Tapi, kenapa dia bilang kepandayan kalian bertiga sangat tinggi? Jadi, kalian ingin menyaksikan kepandayan kami? Tanya Teng Hai Lomo sambil tertawa gelap. Ya, kelima ninja itu mengangguk. Kalau tidak bagaimana mungkin kami akan merasa takluk baik? Teng Hai Lomo menggut-manggut. Tien Mo, perlihatkan kepandayanmu kepada mereka. Ya, Tien Mo mengangguk lalu berjalan ke tengah-tengah ruangan. Kalian berlima boleh menyerangku dengan senjata apapun. Kelima ninja saling memandang, kemudian mereka berteriak keras sambil menyerang Tien Mo dengan pukulan. Tien Mo tidak berkelit, namun mendadak mengibaskan lengan jubahnya. Seketika kelima ninja terpental beberapa langkah. Mereka terkejut, saling memandang dan mendadak menyerang Tien Mo dengan berbagai senjata rahasia. Tien Mo tertawa panjang, lalu mengibaskan lengan jubahnya sekaligus menggulungnya semua senjata rahasia itu tergulung ke dalam lengan jubahnya. Bukan main terkejutnya kelima ninja itu. Tien Mo lalu menggerakkan lengan jubahnya ke atas, maka semua senjata itu meluncur ke atas dan menancap di langit-langit ruangan. Kelima ninja itu terbelalak menyaksikannya, dan kini mereka berlima baru yakin akan kepandayan buling Sam Mo. Maka cepat-cepatlah mereka membungkukan badannya memberi hormat kepada Tien Mo. Kami berlima takluk, ucap mereka. Hahaha Tien Mo tertawa sambil kembali ke tempat duduknya. Tien Hai Lomo menatap mereka seraya bertanya. Kalian kenal sepasang pendekar dari Jepang? Sepasang pendekar dari Jepang kelima ninja itu tampak terkejut. Seorang pemuda dan seorang gadis? Pemuda itu menggunakan pedang samurai, gadis itu menggunakan sulingnya, sahuteng Hai Lomo. Apakah mereka berdua kawan kalian? Bukan. Mereka berdua musuh kami, salah seorang ninja memberitahukan. Ternyata mereka sudah tiba di Tionggoan juga siapa sebetulnya mereka itu tanya Temu. Mereka berdua kakak beradik, Yasuki Nichiba dan Michiko. Kami, hahaha Tien Hai Lomo tertawa. Kalian berlima takut kepada mereka. Kami justru ingin membunuh mereka, sahut salah seorang ninja. Maaf, apakah ketua tahu mereka berada di mana? Kami akan ke sana membunuh mereka. Mereka pasti berada di markas pusat Kepang, ujar Tien Hai Lomo dan menambahkan. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengantar kalian ke sana. Terima kasih Tien Hai Lomo manggut-manggut. Sekarang kalian boleh ke kamar untuk beristirahat dulu. Terima kasih Kue E. Tiong Seng seru Tien Mo. Ya, ketua, Kue E. Tiong segera menghadap Bulim Seng Mo lalu memberi hormat. Aku siap terima perintah, antar kelima ninja itu ke kamar perintah Tien Mo. Ya, ketua, Kue E. Tiong Seng segera mengantar kelima ninja itu ke kamar. Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap. Tio Chia Hiong pasti berada di markas pusat Kepang, dan sepasang pendekar Jepang itu pun pasti berada di sana. Suruh seseorang untuk mengantar kelima ninja itu ke sana. Tentunya Tio Chia Hiong akan turut campur, maka sudah barang tentu menenamkan permusuhan dengan guru kelima ninja itu. Hahaha Benar, Tiong Mo dan Timo juga tertawa gelap. Ketika hari mulai senja, Tio Chia Hiong mengajak Jasuki Nichiba dan Michiko ke halaman. Mereka bertiga lalu duduk-duduk di bawah pohon sambil bercakap-cakap. Beberapa anggota Kepang telah menyelidiki ninja-ninja itu, tapi tidak menemukan jejak. Tio Chia Hiong mengerutkan kening. Mungkinkah mereka belum tiba di Tiong Goan tidak mungkin sebab mereka berangkat duluan, sahut Yasuki Nichiba. Kalau begitu memang mengherankan, Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Tio, apakah calon istrimu sudah ada kabar beritanya-tanya Michiko mendadak? Belum, Tio Chia Hiong menghela nafas. Tapi aku yakin, dia pasti masih hidup dan mendadak kening Tio Chia Hiong tampak berkerut-kerut. Yasuki Nichiba dan Michiko menatapnya dengan heran. Ada apa? Tanya mereka serentak. Aku mendengar suara di dalam tanah, sahut Tio Chia Hiong. Entah apa itu suara di dalam tanah Yasuki Nichiba terkejut. Mungkin suara ninja. Kita harus berhati-hati mereka bertiga langsung bangkit berdiri. Di saat bersamaan, mendadak dari dalam tanah muncul lima sosok bayangan. Tidak salah. Lima sosok itu memang ninja. Yasuki Nichiba membentak dan kelima ninja itu menyaut. Tio Chia Hiong tidak mengerti, sebab mereka menggunakan bahasa Jepang. Michiko maju beberapa langkah sambil mengeluarkan sulingnya, sedangkan Tio Chia Hiong tetap berdiri di tempat. Kelima ninja mulai menghunus senjata masing-masing, begitu pula Yasuki Nichiba. Hiyaat teriak kelima ninja sambil menyerang Yasuki Nichiba dan Michiko terjadilah pertarungan dahsyat di antara mereka, yang disertai pula dengan suara teriakan-teriakan. Berselang beberapa saat kemudian, Yasuki Nichiba dan Michiko tampak mulai keteter, sebab kelima ninja bertarung dengan kera yang luar biasa, yaitu menelusup ke dalam tanah Leumuncul. Dan mendadak menyerang Yasuki Nichiba serta Michiko bahkan kadang-kadang kelima ninja itu melempar semacam bom asap lalu menghilang. Tio Chia Hiong terus memperhatikan kera-kera kelima ninja itu bertarung. Ketika Yasuki Nichiba dan Michiko mulai di bawah angin, Tio Chia Hiong membentak keras. Berhenti suara bentakannya sangat mengejutkan kelima ninja, sehingga mereka langsung berhenti bertarung. Begitu pula Yasuki Nichiba dan Michiko siapa kau bentak salah seorang ninja dengan bahasa Hon? Engkau berani mencampuri urusan kami aku boleh dikatakan majikan di tempat ini, maka aku berhak menyuruh kalian berhenti bertarung kalian berlima penjahat dari Jepang, sedangkan di sini Tionggoan, maka aku berhak turut campur kami memang ninja dari Jepang, tapi kini sudah bergabung dengan Butek Pei kalau engkau turut campur, berarti akan menjadi musuh Butek Pei ujar salah seorang ninja. Kalian tahu siapa ketua Butek Pei itu tanya Tio Chia Hiong mendadak? Kami tidak tahu, tapi kepandaian mereka tinggi sekali sahut salah seorang ninja. Mereka Tio Chia Hiong tertegun. Berarti lebih dari satu orang, bukan benar tiga orang apakah mereka bulim semmu. Kami tidak tahu bentak salah seorang ninja. Sudahlah engkau tidak usah banyak bertanya dan jangan campur urusan ini oh ya apakah engkau pek isin hiap betul Tio Chia Hiong mengangguk. Kebetulan sekali kelima ninja itu tertawa. Ketua Butek Pei juga menyuruh kami membunuhmu Tio Chia Hiong tertawa dingin. Kalau begitu, cobalah kalian turun tangan membunuhku serang teriak salah seorang ninja dan langsung menyerang Tio Chia Hiong. Kemudian yang lain juga ikut menyerang. Tio Chia Hiong tertawa, dan tiba-tiba badannya bergerak lalu seketika juga lenyap dari hadapan mereka. Kelima ninja itu terkejut sekali, karena Tio Chia Hiong sudah berdiri di belakang mereka. Hiyaat kelima ninja itu mulai menyerang lagi. Tio Chia Hiong mengibaskan lengan bajunya, seketika kelima ninja itu terpental beberapa depa. Bukan main terkejutnya kelima ninja itu, mereka berlima saling memandang, kemudian mendadak melemparkan bom asap. Tio Chia Hiong tetap berdiri di tempat, namun begitu asap bom itu sirna, kelima ninja itu tak kelihatan lagi. Sesaat kemudian, kelima ninja itu muncul dari dalam tanah dan langsung menyerang Tio Chia Hiong dengan berbagai macam senjata rahasia. Akan tetapi, di saat bersamaan badan Tio Chia Hiong bergerak laksana kilat dengan gerakan Tio Chia Hiong santian P.O. Sekaligus menyerang dengan ilmu B.Ciat Shin Chi, jari sakti pemusnah kepandayan, menggunakan jurus Tian Chi Soh T, ribuan jari menyapu bumi. Ah 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 Tuanmu ucap Yasuki Nichiba. Sama-sama, sahut Tio Chiyahyong dan memberitahukan. Kini kepandaian mereka telah musnah, maka tidak bisa melakukan kejahatan lagi, Yasuki Nichiba terbelalak lalu mendekati kelima ninja itu dan mementak dengan bahasa Jepang. Kelima ninja Jepang itu diam saja, namun memandang Tio Chiyahyong dengan penuh dendam dan kebencian. Kakak Tio Michiko menatap Tio Chiyahyong dengan kagum. Kini baru terbuka mataku, kepandaianmu memang tinggi sekali. Guru kami juga masih bukan tandinganmu, Tio Chiyahyong hanya tersenyum. Michiko menundukan kepala, diam dan merasa sayang, karena Tio Chiyahyong sudah mempunyai calon istri, seandainya belum. Akhirnya dadis Jepang itu menghela nafas. Chiyahyong Yasuki Nichiba mendekatinya seraya berkata, Besok pagi kami akan bawa mereka kembali ke Jepang, kakak, Michiko terkejut. Besok pagi kita akan kembali ke Jepang ya, Yasuki Nichiba mengangguk. Kakak, apakah tidak bisa menunggu beberapa hari lagi? Michiko merasa berat sekali berpisah dengan Tio Chiyahyong. Adik Yasuki Nichiba tahu bagaimana perasaan adiknya, tapi Tio Chiyahyong sudah mempunyai calon istri, maka tidak baik adiknya lama-lama di situ. Tugas kita telah usai, maka kita harus segera membawa mereka kembali ke Jepang, kakak, Michiko menundukan kepala. Adik Michiko Tio Chiyahyong memegang bahunya. Aku tahu bagaimana perasaanmu terhadapku, dan aku merasa beruntung sekali. Tapi engkau harus tahu, bahwa aku sudah mempunyai calon istri. Kakak Tio, Michiko menangis terisak-isak. Jangan menangis ujar Tio Chiyahyong. Kelak engkau pasti akan bertemu pemuda yang ideal, percayalah kakak Tio. Air mati Michiko mulai berderai. Besok pagi kita akan berpisah. Entah kapan kita akan bertemu kembali tampak dua ekor kuda berlari tidak begitu kencang di sebuah jalan sepi, dan terdengar pula suara tawari yang gembira. Mereka ternyata dua pasang suami istri, yaitu Lam Kiong Bie Liong, Toan Pik Lian, Toan Wile Kie dan Gou Sian Eng. Kakak Kie entah kakak Hiong sudah menikah dengan kakak Im belum tanya Gou Sian Eng sambil tersenyum. Entahlah. Mungkin belum, sebab aku yakin mereka sedang menunggu kedatangan kita, sahut Toan Wile Kie. Mereka berdua merupakan pasangan yang serasi, kita berdua juga merupakan pasangan yang serasi, bukan ideyeh tiba-tiba di hadapan mereka muncul nebelasan orang, maka segeralah mereka menghentikan kedanya. Siapa kalian bentak Lam Kiong Bie Liong? Kenapa kalian menghadang perjalanan kami? Hahaha terdengar suara tawa yang keras. Aku Ang Bin Satsin, pelindung Butek Pei Ang Bin Satsin Lam Kiong Bie Liong tertegun. Partai tanpa tanding betul Ang Bin Satsin tertawa lagi. Kini rimba perselatan telah dikuasai oleh Butek Pei omong kosong bentak Lam Kiong Bie Liong. Hek to meter dengus Ang Bin Satsin. Untuk apa aku omong kosong, justru ketua Butek Pei memutus kami membawa kalian ke markas Lam Kiong Bie Liong tertawa dingin. Jadi kalian ingin menangkap kami tidak salah sahut Ang Bin Satsin. Lam Kiong Bie Liong memandang Toan Wile Kie, kemudian mereka semua meloncat turun dari cunggung kuda. Kita tidak bermusuhan, kenapa kalian ingin menangkap kami itu perintah Ketua Butek Pei Sahut Ang Bin Satsin memberitahukan. Bu Lim Ji Hie, Tui Hun, Lo Jin, Lam Kiong Hujin, Go Hon Tiong, Lim Cheng Im, Ketua Kei Pang dan para ketua tujuh partai telah kami tangkap semua. Jadi lebih baik kalian ikut kami secara baik-baik apa Lam Kiong Bie Liong dan Gow Sian Eng tidak percaya. Lam Kiong Bie Liong Gow Sian Eng orang tua kalian memang telah ditangkap dan kini dikurung di markas Butek Pei Ujar Ang Bin Satsin. Omong kosong bentak Lam Kiong Bie Liong. Kalau begitu, di mana Tio Chie Hieong dia berada di markas pusat Kei Pang, tapi tidak tahu tentang itu setelah kami menangkap kalian, barulah kami akan menghadapi Tio Chie Hieong Ujar Ang Bin Satsin sungguh-sungguh. Hektometer dengus Lam Kiong Bie Liong sambil menghunus gedangnya. Kau kira gampang menangkap kami mendadak Ang Bin Satsin melempar beberapa buah bom asap yang mengandung racun, dan seketika juga asap beracun itu mengebul. Lam Kiong Bie Liong dan lainnya terbatuk-batuk beberapa kali, kemudian terkulai insan. Hahaha Ang Bin Satsin tertawa dan lalu memberi perintah. Ikat mereka dan bawa ke markas ya, para anggota Butek Pei segera mengikat Lam Kiong Bie Liong dan lainnya, lalu membawa mereka ke markas sedangkan Ang Bin Satsin dan Liu Xiaokun terus tertawa gelap suasana di ruang depan markas Butek Pei hening sekali. Ketika itu Bu Linsen mau duduk di situ dengan wajah tak sedap di pandang. Di hadapan mereka tampak berdiri lau liang hau, kepala regu bendera hitam Butek Pei. Jadi Tio Chia Hiong yang merobohkan kelima ninja itu tanya Teng Hai Lomo dengan kening berkerut. Ya, ketua, jawab lau liang hau dan menambahkan. Kelima ninja itu telah dibawa ke Jepang pagi ini, Tio Chia Hiong geram Teng Hai Lomo sambil berkertak gigi. Suatu saat aku pasti akan memusnahkan kepandainmu Lomo Tianmo tertawa. Kenapa harus memusinkan itu? Mereka ninja-ninja dari Jepang, boleh dikatakan tiada hubungan apa-apa dengan kita, memang tapi, Teng Hai Lomo berkertak gigi lagi. Mereka berlima sudah bergabung dengan kita, berarti anggota kita pula. Tio Chia Hiong merobohkan mereka, itu merupakan suatu penghinaan bagi Butek Pei tenang, Lomo ujar Temo sambil tertawa. Setelah Ang Bin Setsin menangkap Lam Kiong Bieliong dan lainnya, barulah kita mencari akal untuk menghadapi Tio Chia Hiong, Teng Hai Lomo menggut-manggut. Pada saat bersamaan, munculah Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun dengan wajah ceria. Lapor kepada ketua ujar Ang Bin Setsin sambil memberi hormat. Kami telah berhasil menangkap Lam Kiong Bieliong dan lainnya, bagus-bagus hahaha Teng Hai Lomo tertawa terbahak-bahak. Apakah Bantok Siacun sudah memberi minum mereka racun pelemah badan sudah, sahup Ang Bin Setsin dan menambahkan. Mereka juga telah dimasukkan ke dalam kurungan, bagus Teng Hai Lomo menggut-manggut. Kalian duduklah terima kasih, ketua ucap Ang Bin Setsin, lalu duduk di kursi. Begitu pula Liu Xiaokun. Kini mereka telah kita tangkap, ujar Tianmo. Bagaimana akal kita menghadapi Tio Chia Hiong? Aku pikir, sahut Ang Hai Lomo. Butek P yang kita dirikan ini masih kurang kuat, maka kita harus mengundang beberapa tokoh tua dari golongan hitam untuk memperkuat partai kita ini. Lomo, kita harus mengundang siapa? Tanya Temu. Tokoh tua golongan hitam yang berkepandayan paling tinggi adalah Kuan Gwa Siang Khoai, sepasang siluman luar perbatasan, Teng Hai Lomo memberitahukan. Kedua siluman itu Tianmo dan Temu tampak terkejut. Sudah puluhan tahun mereka berdua mengundurkan diri dari rimba persilatan, lagi pula belum tentu mereka masih hidup, aku mau berangkat ke Kuhan Gwa. Kalau kedua siluman itu masih hidup, aku akan mengundang mereka kemari untuk diangkat menjadi wakil ketua. Bagaimana menurut kalian berdua ujar Teng Hai Lomo? Itu memang ide yang bagus, sahut Tianmo. Tapi belum tentu kedua siluman itu mau memenuhi undanganmu, aku yakin kedua siluman itu akan memenuhi undanganku, Teng Hai Lomo tertawa. Kok engkau begitu yakin, Lomo Temu heran. Mereka berdua pernah berhutang budi kepada Tian Gwa Sinmo, Almarhum Paman Guruku, maka mereka pasti akan memenuhi undanganku, Tianmo dan Temu manggut-manggut. Kapan engkau akan berangkat ke Kuhan Gwa, Lomo besok pagi, sahut Teng Hai Lomo dan melanjutkan. Dalam waktu satu bulan, aku pasti kembali, Lomo kalau Kuhan Gwa Siang Khoai bersedia diundang kemari, Butek P pasti jaya dalam merimba persilatan, ujar Tianmo. Itulah yang kuhendaki, Teng Hai Lomo tertawa. Kalian berdua harus tahu, kedua siluman suka men perempuan, maka kalau kita sediakan perempuan cantik untuk mereka, tentu mereka akan merasa senang dan betah di sini, tapi, Temu mengerutkan kening. Mereka sudah begitu tua, bagaimana mungkin masih bisa? Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap. Mereka berdua justru makin tua makin kuat, Oh Tianmo dan Temu tercengang. Kok begitu sebab? Teng Hai Lomo memberitahukan. Mereka berdua memiliki ilmu Tok In Chiang, ilmu pukulan dingin beracun, maka sejak muda mereka selalu berhubungan intim dengan kaum wanita untuk menyedot imkahi, hawa negatif, kaum wanita. Oleh karena itu, mereka berdua makin tua makin kuat, Tianmo dan Temu manggut-manggut. Apakah Tok In Chiang sama seperti Pak Kek Sien Chiang yang kita miliki tidak sama? Teng Hai Lomo menjelaskan. Tok In Chiang mengandung racun, siapa yang terkena pukulan kedua siluman itu, pasti mati dengan tubuh kehijau-hijauan sedangkan Pak Kek Sien Chiang yang kita miliki, akan membuat orang mati beku. Apakah Tok In Chiang lebih lehai dari Pak Kek Sien Chiang? Tanya Tianmo ingin mengetahuinya. Kedua ilmu itu memiliki keistimewaan tersendiri, jadi sulit dibanding-bandingkan, jawab Teng Hai Lomo. Nah, aku akan berangkat besok. Bab 55 Tiada kemanusiaan. Di suatu tempat yang sepi, tampak sebuah gubuk. Di situ pula suara tawa gembira. Ternyata seorang tua sedang bermain dengan seorang anak gadis kecil berusia setahunan. Siapa orang tua dan anak gadis kecil itu? Mereka ternyata guru silatan dan lima yelan, puteri tan licu yang telah kehilangan ayah. Ayo cepat berjalan kemari. Guru silatan sedang mengejar cucunya berjalan. Lima yelan tertawa-tawa sambil berjalan tertatih-tatih kehadapan guru silatan. Hahaha guru silatan tertawa gembira. Cucuku sudah bisa jalan sendiri. Hahaha guru silatan mundur lagi beberapa langkah, lalu memberi isyarat agar cucunya berjalan menghampirinya. Anak gadis kecil itu berjalan tertatih-tatih lagi menghampiri guru silatan, tapi mendadak terjatuh. Eeeh cucuku jatuh seru guru silatan sambil tersenyum. Tapi sungguh mengherankan, anak gadis kecil itu sama sekali tidak menangis, malah lalu bangkit berdiri dan mulai berjalan tertatih-tatih lagi kehadapan guru silatan. Hahaha guru silatan tertawa bangga. Cucuku memang hebat, walau terjatuh tapi tidak menangis. Hahaha ayah terdengar suara seruan, lalu tampak seorang wanita muda berdiri di depan pintu gubuk. Wanita muda itu tan licu. Mau makan belum? Belum, sahut guru silatan sambil tertawa. Ayah sedang asyik mengajar rayelan berjalan, nanti saja baru makan. Ayah, tan licu menggeleng-gelengkan kepala dan tersenyum, kemudian menghampiri mereka. Lima yelan langsung berjalan tertatih-tatih mendekati tan licu. Segeralah tan licu menggendongnya dan membelainya dengan penuh kasih sayang. Nak engkau masih kecil, tetapi sudah tidak mempunyai ayah, gumam tan licu dengan metu berkaca-kaca. Licu guru silatan menghela nafas. Jangan menimbulkan kedukaan dalam hati ayah, tan licu terisak-isak. Nasibku sungguh malang, begitu pula nasib adik ini, yang harus kita kasihani adalah ayelan, metu guru silatan juga sudah basah. Ayah, kita sudah pindah di tempat ini secara diam-diam. Mungkin Liu Xiaokun tidak akan tahu, hahaha sekonyong-konyong terdengar suara tawa, lalu tampak melayang turun seseorang. Siapa bilang aku tidak tahu. Hahaha, begitu melihat orang itu, wajah guru silatan dan putrinya langsung memucat, karena orang itu ternyata Liu Xiaokun. Engkau, sekujur badan tan licu menggigil seperti kedinginan. Hihihi Liu Xiaokun tertawa terkekeh sambil menatap tan licu dengan penuh geirah nafsu birahi. Kini engkau sudah menjadi janda, lebih baik ikut aku diam bentak tan licu. Binatang kau cepatlah enyah dari sini enyah dari sini. Aku sudah kemari, bagaimana mungkin akan enyah lagi Liu Xiaokun mulai mendekatinya. Tan licu melangkah ke belakang sambil menggendong anaknya. Berhenti bentak guru silatan. Liu Xiaokun berhenti lalu perlahan-lahan membalikan badannya, dan menatap guru silatan dengan dingin sekali. Aku masih memandang licu ujarnya dingin pula. Kalau tidak engkau sudah tergeletak menjadi mayat kurang ajar bentak guru silatan lagi, kemudian mendadak menyerangnya. Hihihi Liu Xiaokun tertawa terkekeh. Dengan kepandayanmu itu kau ingin menyerangku. Hektometer dasar tak tahu diri Liu Xiaokun berkelit, sedangkan guru silatan terus menyerangnya sambil berseru. Licu cepat kabur. Hihihi kabur Liu Xiaokun tertawa terkekeh lagi, dan sekonyong-konyong sepasang tangannya bergerak menyerang guru silatan. Ak-a-a-ah, jerit guru silatanlah terkapar seketika dan mulutnya menyemburkan darah segar. Licu, cepat, cepat kabur. Ayah-ayah teriak Tan Licu sambil mendekati guru silatan. Ternyata orang tua itu telah mati. Ayah, Tan Licu menangis gerung-gerungan dan air matanya berlinang-linang, sedangkan Liu Xiaokun terus tertawa terkekeh-kekeh. Sudahlah hujar Liu Xiaokun kemudian sambil tersenyum. Kini ayahmu telah mati, lebih baik engkau ikut aku. Aku jamin engkau pasti hidup senang. Diam binatang bentak Tan Licu dengan matu berapi-api. Akanku bunuh kau Licu dari dulu. Aku sudah jatuh cinta kepadamu, namun engkau malah mencintai Lem Hebing. Kemudian muncul Tio Chia Hyong memusnahkan kepandaianku, setelah itu engkau menikah dengan Lem Hebing. Betapa sakitnya hatiku, tapi kini kepandaianku telah pulih, bahkan bertambah tinggi sehingga dapat membunuh Lem Hebing. Hihihi, engkau, Tan Licu terus menatapnya dengan mati membara. Engkau memang binatang terserah engkau mau bilang apa Liu Xiaokun tertawa. Pokoknya hari ini aku harus bersenang-senang denganmu engkau, Tan Licu melangkah mundur dengan wajah pucat. Hihihi Liu Xiaokun tertawa sambil mendekatinya selangkah demi selangkah, dan tiba-tiba tangannya bergerak, lahutau Limayelan sudah berpindah ke tangannya. Kembalikan anakku, kembalikan anakku teriak Tan Licu dan berusaha merebut Limayelan dari tangan Liu Xiaokun. Hihihi Liu Xiaokun tertawa licik. Engkau harus diam di tempat kalau tidak putri kesayanganmu ini pasti kubunuh. Jangan-jangan, ujar Tan Licu memohon. Kalau begitu, Liu Xiaokun tertawa licik lagi. Engkau harus menuruti keinginanku. Apa keinginanmu cepat buka bajumu? Aku sudah tidak tahan lagi engkau, sekujur tubuh Tan Licu bergemetar. Hektometer dengus Liu Xiaokun dingin. Kalau engkau tidak sebera membuka baju, anakmu ini pasti mampus. Limayelan adalah anaknya yang lebih segala galanya, maka tentu Tan Licu bersedia mengorbankan dirinya demi anaknya itu. Perlahan-lahannya membuka bajunya seketika mata Liu Xiaokun melotot, karena melihat sepasang payudara Tan Licu yang putih mulus dan montok. Namun tidak disangkannya Limayelan yang di tangan Liu Xiaokun menggigi telinganya, sehingga membuat Liu Xiaokun menjerit kesakitan. Adu-uh jeritnya dan langsung menghempaskan anak gadis kecil itu ke tanah. Bu-uh-uh, Limayelan yang baru berusia setahunan itu terhempas di tanah, sehingga sepasang matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan darah segar. Nak-nak, jeritan Licu dan segera menggendong anaknya. Nak, sungguh kasihan anak gadis kecil itu, ia telah mati dengan meti melotot. Anakku-anakku, Tan Licu menangis meraung-raung. Kenapa engkau diam saja? Lagi bobok ya oh anakku, Tan Licu terkulai, pingsan. Ketika melihat Tan Licu pingsan dengan tubuh telentang, Liu Xiaokun langsung menelan air liurlah menghampirinya sambil tersenyum-senyum, lalu membungkukan badannya sekaligus meremas-remas sepasang payudara Tan Licu yang montok itu. Akan tetapi, mendadak ia merasa tangannya ngilu, ternyata tersambit oleh sebutir batu kerikil. Betapa terkejutnya Liu Xiaokunlah menengok ke sana kemari, namun tidak melihat siapapun, maka ia terheran-heran setelah itu, ia meremas-remas lagi payudara Tan Licu. Lala aduh jerit Liu Xiaokun kesakitan, karena telah tersambit sebutir batu kerikil. Siapa? Cepat perlihatkan dirimu jangan cuma berani menyerang secara gelap bentaknya. Engkau harus segera pergi aku pantang membunuh, kalau tidak nyawamu pasti sudah melayang terdengar suara sahutan. Si! Lala aduh jerit Liu Xiaokun kesakitan dan dua buah giginya telah ronyok. Kini ia betul-betul terkejut dan tahu orang yang bersembunyi itu berkepandaian tinggi sekali, maka kalau ia tidak cepat-cepat kabur, mungkin nyawanya akan melayang setelah berpikir begitu, ia segera melesat pergi. Tak lama kemudian, melayang turun seorang padri tua yang tidak lain Tai Li Lo Cheng. Omi Tohut aku datang terlambat. Omi Tohut anak gadis yang masih begitu kecil pun dibunuh. Omi Tohut, Tai Li Lo Cheng menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang, lalu menutupkan baju Tan Li Chu setelah itu, Tai Li Lo Cheng menggali sebuah lubang, lalu mengubur mayat guru silatan dan mayat lima yelan. Omi Tohut, Tai Li Lo Cheng menghela nafas lagi, kemudian menggendong Tan Li Chu yang masih dalam keadaan pingsan itu meninggalkan tempat tersebut. Di dalam sebuah biara di gunung Hau Le San, tampak seorang padri tua dan seorang jarawati tua duduk bersilah dengan wajah serius. Omi Tohut biar bagaimanapun engkau harus menerimanya sebagai murid. Kalau tidak wanita muda itu pasti jadi gila, ujar padri tua, yang ternyata Tai Li Lo Cheng. Kenapa engkau merepotkan aku ujar biarawati tua itu, yang tidak lainit Sim-Sinni? Bukan merepotkan, melainkan dia memang berjodoh menjadi muridmu, sahut Tai Li Lo Cheng sambil tersenyum. Ya ahit Sim-Sinni menghela nafas. Puluhan tahun lampau, kenapa Tai Li Lo Cheng menatapnya? Ah 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 ah, It Sim-Sinni menggeleng-gelengkan kepala. Aku telah melanggar ajaran Seng Buddha, akhirnya, maukah engkau menuturkan tentang itu tanya Tai Li Lo Cheng. Lo Cheng It Sim-Sinni tersenyum getir. Itu telah berialu, jadi tidak perlu dituturkan lagi, kalau begitu, janganlah kau pikirkan aku tidak memikirkan, hanya mendadak teringat. Engkau mendesakku menerima wanita muda itu menjadi murid, sebetulnya apa tujuanmu tiada tujuan apapun, cuma, dia memang berjodoh menjadi muridmu, kenapa engkau tidak mau menerimanya menjadi murid? Sinni Tai Li Lo Cheng tersenyum. Sesungguhnya aku sudah mempunyai murid, hanya belum waktunya ditampilkan di rimba persilatan, It Sim-Sinni tergelalat. Engkau sudah punya murid? Kenapa engkau merahasiakannya selama ini bukan merahasiakan, melainkan tidak mau memberitahukan, ujar Tai Li Lo Cheng. Kini sudah saatnya aku memberitahukan, maka engkau harus menerimatan licu sebagai murid, karena engkau mempunyai murid, aku pun harus menerimanya sebagai murid, It Sim-Sinni tersenyum. Mudah-mudahan muridku itu tidak akan menyaingi muridmu. Hahaha Tai Li Lo Cheng tertawa. Itu tidak akan terjadi, Lo Cheng ceritakan riwayat hidup tan licu ujar It Sim-Sinni. Kalau aku yang menceritakan, akan kurang jelas. Lebih baik dia yang menceritakan, sahut Tai Li Lo Cheng. Oh ya It Sim-Sinni mengerutkan kening. Kenapa engkau tidak mau menyadarkannya dengan iwakangmu sinni Tai Li Lo Cheng menggeleng-geleng KN kepala? Kalau menyadarkannya di tengah jalan, aku pasti repot tidak karuan, kenapa karena aku tidak bisa menghiburnya, apakah aku bisa menghiburnya engkau pasti bisa? Tai Li Lo Cheng manggut-manggut. Sebab kalian sesama wanita, nasibnya memang malang, It Sim-Sinni menghela nafas. Kehilangan suami, kehilangan ayah dan anak, aku pantang membunuh. Kalau tidak pemuda itu pasti sudah mati di tanganku, ujar Tai Li Lo Cheng memberitahukan. Begitu pula Tio Chiehiong, karena dia tidak tega membunuh orang, akhirnya dia yang menderita, pemuda itu seharusnya jadi rahib, tapi, dia ditakdirkan harus mempunyai istri dan anak, maka tidak boleh menjadi rahib. Walau jalan hidupnya penuh percobaan, tapi dia pasti hidup tenang, damai dan bahagia. Di kemudian hari Omi Tohut Lo Cheng, wajah It Sim-Sinni berubah serius. Pikiran Tan Li Chu tergoncang karena mengalami pukulan batin yang begitu hebat. Aku ingin menyadarkannya, tetapi setelah dia sadar, aku khawatir, dia akan menjadi gila ya, engkau harus menyalurkan Kiu Yang Sin Kangmu ke dalam tubuhnya, agar dia bisa tenang, It Sim-Sinni manggut-manggut. Apabila perlu, engkau juga harus menyalurkan hutbun pan-yok Sin Kang ke dalam tubuhnya, tentu, Tai Li Lo Cheng tersenyum. Kita harus menolongnya, agar kelak dia bisa menuntut balas, apa It Sim-Sinni terbelalak. Engkau tidak takut dosa mengatakan begitu Sinni Tai Li Lo Cheng menghela nafas. Kalau itu adalah dosa, aku bersedia memikulnya. Tapi engkau harus tahu, Liu Xiaokun berhati iblis oleh karena itu, dia harus dibasmi melalui tangan Tan Li Chu. Kalau tidak entah berapa banyak nyawa orang akan melayang di tangannya, Lo Cheng It Sim-Sinni menggeleng-gelengkan kepala. Kalau kita tidak pantang membunuh, kita pula yang akan membasmi mereka, muridku akan mewakiliku, muridmu akan mewakilimu, ujar Tai Li Lo Cheng dan menambahkan. Mereka harus membantu Tio Chiai Yong membasmi kaum iblis yang berkeliaran dalam rimba persilatan. Baik, It Sim-Sinni manggut-manggut. Aku pasti mencurahkan perhatianku untuk membimbing Tan Li Chu, It Sim-Sinni bangkit berdiri, lalu mendekati Tan Li Chu yang terbaring di tempat tidur dalam keadaan pingsan. Kemudian ditempelkannya sebelah tangannya di dada Tan Li Chu, dan setelah itu mulailah ia menyalurkan Kiu Yang Sin-Keng ke dalam tubuh Tan Li Chu. Berselang beberapa saat, Tan Li Chu membuka matanya perlahan-lahan, lalu mendadak meloncat bangun sambil berteriak-teriak. Ayelan anakku-anakku, di mana engkau? Anakku, tenang It Sim-Sinni memegang bahunya. Biar bagaimanapun engkau harus tenang, tabahkanlah hatimu. Anakku-anakku, Tan Li Chu menangis meraung-raung. Oh anakku, Li Chu, tenanglah hujar It Sim-Sinni lembut. Lius yaukun aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu teriak Tan Li Chu dan tiba-tiba. Wa-a-a-ah mulut Tan Li Chu menyemburkan darah segar. Cepat-cepat It Sim-Sinni memegang lengannya, sekaligus menyalurkan luakangnya. Omito Huk Tai Li Loceng juga segera memegang bahu Tan Li Chu, lalu menyalurkan luakangnya seketika Tan Li Chu berhenti memuntahkan darah. Berselang sesaat, barulah It Sim-Sinni dan Tai Li Loceng melepaskan tangan masing-masing. Li Chu, mulai saat ini engkau menjadi muridku. Aku pasti menurunkan ilmu tingkat tinggi kepadamu, agar engkau dapat menuntut balas terhadap Lius yaukun kelak, guru, Tan Li Chu langsung berlutut di hadapan It Sim-Sinni. Terima kasih atas pertolongan guru, Li Chu It Sim-Sinni tersenyum lembut. Loceng itu yang menolongmu dan membawamu kemari, terima kasih atas pertolongan Loceng ucap Tan Li Chu sambil berlutut di hadapan Tai Li Loceng. Omito Huk engkau harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar bisa menuntut balas kelak Omito Huk aku yang mengatakan demikian, biar aku yang memikul dosanya, sahut Tai Li Loceng. Loceng, Tan Li Chu terisak-isak. Bangunlah ujar Tai Li Loceng lembut. Engkau masih perlu beristirahat, ya, Loceng, Tan Li Chu mengangguk. Li Chu It Sim-Sinni tersenyum. Berbaringlah di tempat tidur saja ya, guru, Tan Li Chu lalu berbaring di tempat tidur, kemudian menangis sedih. Li Chu It Sim-Sinni membelainya. Engkau harus tabah menghadapi kenyataan itu, dan jangan terlampau bersedih guru, air matlah, Tan Li Chu berderai-derai. It Sim-Sinni dan Tai Li Loceng saling memandang. Mereka tahu bahwa tidak mudah kesedihan itu sirna dari dalam hati Tan Li Chu oleh karena itu. It Sim-Sinni dan Tai Li Loceng selalu menghiburnya. Bab 56 Kwan Gwe Asyang Koai, sepasang siluman luar perbataan. Taing Ha'ai Lomo sudah tiba di lembah tengkorak di luar perbatasan. Di mulut lembah itu berserakan lengkorak-tengkorak, maka lembah tersebut dinamai lembah tengkorak siapa saja atau binatang apapun yang memasuki lembah itu, pasti dibunuh siapa pembunuhnya? Tidak lain sepasang siluman, yakni siluman gemuk dan siluman kurus. Kedua siluman itu sangat ditakuti di luar perbatasan. Para penduduk di sana harus menyediakan berbagai macam makanan dan minuman di mulut lembah itu beberapa hari sekali. Kalau tidak pasti ada penduduk yang dibunuh. Sementara Teng Ha'ai Lomo terus berjalan memasuki lembah itu. Berselang beberapa saat, mendadak terdengar suara bentakan keras. Siapa begitu lancang memasuki lembah ini? Apakah mau cari mampus muncul dua orang tua berusia sembilan puluhan, yang satu tinggi kurus, sedangkan yang satu lagi gemuk pendek. Siang Kuai apakah kalian tidak mengenalku lagi? Tanya Teng Ha'ai Lomo sambil tertawa. Eh, engkau. Teng Ha'ai Lomo tanya siluman kurus. Benar, Teng Ha'ai Lomo mengangguk. Bukan men, kalian berdua masih sehat walafiat tentu, kedua siluman itu tertawa gelak. Hei Teng Ha'ai Lomo, angin apa yang membawamu kemari? Angin yang akan menyenangkan kalian berdua, sahut Teng Ha'ai Lomo yang juga tertawa gelak. Teng Ha'ai Lomo bagaimana keadaan di rimba persilatan Tionggoan? Apakah engkau tergeser sampai kemari? Tentu tidak. Teng Ha'ai Lomo memberitahukan. Bahkan kami telah mendirikan butek P.I. Partai tanpa tanding siluman kurus tertegun lalu tertawa terkekeh. Kau anggap dirimu sudah tiada tanding terhadap yang lain memang begitu, tapi terhadap kalian berdua tidak begitu, wah siluman gemuk tertawa terbahak-bahak. Sejak kapan engkau belajar menepuk pantat orang? Hahaha Teng Ha'ai Lomo tertawa. Teng Ha'ai Lomo bagaimana keadaan paman gurumu? Tanya siluman kurus mendadak. Paman guruku telah meninggal, kami turut berduka cita, siang kuai aku kemari ingin berunding dengan kalian, ujar Teng Ha'ai Lomo. Mau berunding apa begini? Teng Ha'ai Lomo memandang mereka seraya memberitahukan. Kini Bulim Semwa adalah ketua Butek Pei yang telah menguas airimba persilatan. Karena itu, aku ingin mengundang kalian berdua untuk hidup senang dalam Butek Pei, bilang saja ingin minta bantuan kami tanda siluman gemuk. Karena engkau menghadapi musuh tangguh, kan bukan? Teng Ha'ai Lomo menggelengkan kepala agar Butek Pei bertambah kuat dan jaya. Maka kami sangat membutuhkan kehadiran kalian berdua. Engkau ingin mengangkat kami sebagai apa dalam Butek Pei? Tanya siluman kurus. Wakil ketua, Kentut Bentak Siluman Gemuk. Engkau, Tian Mo dan Temo adalah ketua, maka kalau kami sebagai wakil, sudah barang tentu di bawah perintah kalian. Itu tak usah ya kalau begitu, kalian berdua menghendaki kedudukan apa tidak tertarik. Kalian berdua harus tahu bahwa di Tionggoan banyak wanita cantik loh. Kami akan menyediakan untuk kalian, hati sepasang siluman mulai tertarik. Sudah cukup lama kami tidak bersenang-senang dengan kaum wanita, pokoknya kami pasti menyediakan wanita-wanita cantik untuk kalian berdua. Sungguh tapi kedudukan sebagai wakil ketua, itu sangat merendahkan derajat kami, ujar siluman kurus. Tian Hai Lomo bagaimana kalau kami diangkat sebagai tetua dalam Butek Pei? Sul siluman gemuk. Baik-baik Teng Hai Lomo mengangguk. Kedudukan itu memang sangat pantas untuk kalian berdua. Tapi ingat, engkau harus menyediakan wanita cantik untuk kami tegas siluman kurus. Tentu, Teng Hai Lomo mengangguk dirang. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang baiklah, sepasang siluman itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tian Mo, Teng Mo, Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun menyambut kedatangan mereka dengan penuh kegembiraan. Selamat datang Siang Kouai ucap Tian Mo, Teng Mo dan Ang Bin Setsin serentak. Hahaha, kedua siluman itu tertawa. Tian Mo, Teng Mo kalian berdua juga sudah menjadi ketua Butek Pei, lalu apa kedudukan Ang Bin Setsin? Kedudukannya sebagai pelindung, Sahut Tian Mo memberitahukan. MGM Siang Kouai manggut-manggut. Bagus-bagus, kini kita berkumpul semua di sini. Hahaha, mari kita duduk Siang Kouai ucap Teng Hai Lomo. Mereka semua duduk, kemudian Teng Hai Lomo mengumumkan dengan suara lantang. Mulai sekarang, Siang Kouai sebagai ketua Butek Pei kami mengucapkan selamat kepada Siang Kouai seru Tian Mo, Teng Mo dan Ang Bin Setsin serentak. Hahaha, kedua siluman itu tertawa gembira. Cepat sediakan makanan dan minuman seru Teng Hai Lomo seketika para anggota Butek Pei sibuk menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Setelah itu mendadak Tian Mo bertepuk tangan tiga kali, lalu muncullah para pemain musik dan penari yang terdiri dari kaum wanita cantik. Para pemain musik langsung duduk lalu memainkan alat musik masing-masing dan terdengarlah suara musik yang sangat menyedapkan telinga. Para penari pun mulai menari dengan lemah gemulai. Kuan Gwe Asyang Kouai memandang para penari dengan metel, tak berkedip sehingga membuat Buling Sam Mo tersenyum-senyum. Mari kita bersulang seru Teng Hai Lomo sambil tertawa gelak. Mari sahut yang lain. Mereka bersulang sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara musik terus mengalun merdu, dan para penari pun terus menari sambil melirik genit ke arah Kuan Owa Siang Kouai. Huaha Halkuan Gwe Asyang Kouai tertawa gembira sambil mengedip-ngedipkan macu ke arah para penari. Entah berapa lama kemudian, Tian Mo bertepuk tangan dua kali seketika suara musik langsung berhenti, dan para pemainnya bangkit berdiri. Kalian boleh kembali ke tempat masing-masing ujar Tian Mo. Eh 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 Kuan Gwe Asyang Kouai, kelihatan tidak senang. Tenang Tian Mo tertawa. Mereka berdua sudah siap melayani kalian berdua. Hahaha Oh Kuan Gwe Asyang Kouai saling memandang, kemudian mereka berdua, tertawa terkekeh-kekeh saking gembiranya. Siang Kouai Teng Hai Lomo memberitahukan. Kami sudah menangkap Bu Lim Ji Hie, ketua Kei Pang, para ketua tujuh partai dan lain-lainnya, bagus siluman kurur semanggut-manggut. Kalau begitu Bu Tek Pei yang berkuasa di Rimba Perselatan. Tapi, Teng Hai Lomo menggelenggelengkan kepala kita punya seorang musuh tangguh, Oh Siang Kouai mengerutkan kening. Siapa dia? Apakah Itcheng Itcheng sudah mati di tangan kami? Ujar Teng Hai Lomo. Orang itu masih muda, bernama Tio Chiyahyong, bagaimana kepandainya tanya siluman kurus. Tinggi sekali, kami, tutur Teng Hai Lomo tentang mereka bertiga pernah dimusnahkan kepandain mereka oleh Tio Chiyahyong dan lain sebagainya. Kedua siluman itu mengerutkan kening jadi kekasihnya juga telah kalian, tangkap tanya siluman kurus. Ya, Teng Hai Lomo mengangguk. Bagus-bagus siluman gemuk tertawa. Itu merupakan senjata kita untuk menghadapi Tio Chiyahyong, suruh Tio Chiyahyong menyerah kalau tidak kekasihnya dan lain-lainnya akan kita bunuh. Sahut siluman gemuk. Benar, Bu Lim Sammo tertawa girang. Kenapa kami tidak berpikir sampai di situ, bersambung ke bagian 33. 3. Terima kasih. Terima kasih.